6 anggota geng motor pelaku begal di amalkan Kosek Medan Barat 5 diantaranya yang masih berstatus pelajar ini, kini mendekam di sel pada selasa 20 Februari 2024. Kapolres Tades Medan, kontes Koldokor T.B.J.S. Margun SHM Plum, didampingi oleh Kapolsek Medan Barat, Kompol Andrea Rosa, dalam keterangan persnya di Makolsek Medan Barat pada selasa 20 Februari 2024, mengatakan kelima pelaku begal yang masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial SAR berusia 16 tahun, AD berusia 16 tahun, ZE berusia 17 tahun, BR berusia 16 tahun, dan NF berusia 16 tahun merupakan warga Marela. Sedangkan seorang pelaku dewasa berinisial FK berusia 20 tahun juga merupakan warga Marela. Kejadian pembegalan dilakukan para pelaku terhadap korban Supardi bersama seorang temannya berawal saat keduanya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melipas di sekitar jalan KL Yosudarsol, Kejamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara. Dari arah belakang, keenam pelaku yang berboncengan dengan dua sepeda motor memepet sepeda motor perban. Selanjutnya, para pelaku yang menenteng senjata tajam langsung mengacungkannya ke arah korban dan menemukan sepeda motor perban hingga keduanya tersungkur ke asfal. Saat korban tak berdaya, pelaku langsung melarikan sepeda motornya. Setelah kejadian itu, korban membuat laporan kopor Sek Medan Barat. Petugas yang menerima laporan korban kemudian menindaklanjuti dengan mengumpulkan keterangan dari korban dan sakti. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapat informasi bahwa para pelaku sedang bertumpul di Hotel Labanai Jalan Abdullah Rubis, Kejamatan Medan Baru. Tambah kapol respabes, petugas yang mendapat informasi itu langsung bergerak ke lokasi dan meneguk para pelaku tanpa perlawanan. Dari hasil interogasi, keenam pelaku mengakui perbuatannya. Uang hasil penjualan sepeda motor rampasan mereka pakai untuk respasabung diungkapkan oleh kapol respabes Medan yang didampingi oleh kapol Sek Medan Barat Kompol Rosa beserta dan randu 01 MP Kapten Infamperi Sabur Utomo. Dari Medan Ali, Junius TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe channel berita kami ya!